halo assalamualaikum guys jumpa lagi di channel youtube saya yeni prabu apa kabarnya di hari ini semoga kalian semua diberikan kesehatan dimudahkan segala urusan dan dibukakan pintu rezeki kita ya semua di hari ini seluas luasnya amin ya rabbal amin tadi aku lagi ngerendam ikan ya guys soalnya hari ini rencananya pengen masak sesimpel-simpel mungkin lah ya tempoyak tapi selagi selagi ikannya tadi direndam tadi aku masak kopi dulu ya guys nah kalau ayah prabu tuh kalau nak buat kopi kayak ini ya guys ini khusus panci untuk bikin kopi ya kopi gulonya dijadiin satu guys terus dicampur dididik ke guys kayak itu ayah prabu tuh ya guys nah selagi sedangkan ikopi ini aku masukin bumbu somai ya guys tadi aku belinya di sekolahan adek prabu ya rencananya untuk adek prabu oleh adek prabu tadi aku kiroh kalau dia galak ya guys rupanya dia udah galak katanya dia sudah ada bontot roti tawar nah adek prabu tuh sekolah kadang bawa duit kadang tidak guys ya tapi tetap jajan dia soalnya kemarin dikasih ayahnya duit 11 ribu ya guys nah rupanya hilang 5 ribu guys adek prabu tuh setiap sekolah pasti kalau dia bawa duit lah sampai ke itu pasti ada hilang ya guys kalau 5 ribu udah ada tuh jadi dia udah galak bak duit ya guys nah ini kita lanjut kopi tadi sudah aku masak ya guys sudah dimasukin tremos ini aku lanjut masak sayur tempoyak guys wah ini tempoyaknya tadi eh kemarin aku beli 10 ribu ya guys ini kalau tempoyak memang kesenangan ayah prabu ya guys tapi berhubung disini mahal jadi aku beli yang sudah dimasukin dalam plastik ya 5 ribu untuk sekali masak ya guys tapi tidak terlalu kental ya nih berhubung airnya sudah mendidih ini langsung aku kasih bumbu-bumbuin ya guys seperti biasa lah ya garam gulo penyedap ya nah itu sudah aku campurin galop bentar lagi aku nak masukin ikannya ya guys soalnya ini kan airnya sudah mendidih kalau sudah mendidih enak kalau kita masuk ke ikannya ya biar tidak amis ya guys nih oh ya guys bumbu-bumbu halusnya tadi seperti biasa ya cabai merah eh cabai setan bawang kunyit jahe ya guys terus lengkuas ya nah ini ikannya sudah aku masukin ya guys jadi kita sembari nunggu ser tempoh ya ini aku sarapan dulu ya guys sarapan somai yang aku beli tadi di sekolah Nadia Prabu ya tapi somainya aku tambahin kecap ya guys kalau dikasih kecap lagi itu manis ya guys soalnya aku ini pemanis ya guys ini kita aduk-aduk dulu ya bismillahirrahmanirrahim oh ya guys ini somai ikan tenggiri ya satu porsi ini 12 ribu ya guys nah ini aku belinya di dekat sekolahan Adek Prabu tadi aku beli somai satu porsi sama satu botol es jeruk ya tapi es jeruknya Adek Prabu tadi dikasih sama Adek Prabu soalnya Adek Prabu galak ya guys kalau es jeruk biasanya somai juga galak tapi berhubung dia sudah ada bekal roti tawar dia udah jadi ya guys ini penampakan aku lagi makan somai ya guys kalau-kalau makanan makan ce ini aku galak ya guys somai tewan apalagi kerupuk sambal itu aku hobi ya guys kalau masalah roti-rotian aku kurang guys tapi yang hobi di rumah ini kalau roti-rotian itu adek Prabu sama ayahnya kalau ayahnya kalau makan-makan ce ini gak galak deh ya guys kurang ini enak ya guys kuahnya kental apalagi ditambahin kecap mantul guys nah satu porsi itu isinya ada pentol ikan tenggiri 4 biji terus kentang telok rebus ya guys satu tahu ikan tenggirinya dua ya itulah ya guys terus bumbu kacangnya terus cabeknya bumbu kacang dan cabeknya itu dipisah ya guys soalnya takut kalau ada budak-budak kecil yang gak galak yang gak tahan pedas jadi gak dimasukin ya guys nih ini aku coba tahu ikan tenggirinya ya guys nih ini mantep ya guys kalau soal rasa uh jangan ditanya ya enak ya guys nah kalau di daerah kami kan memang masalah ikan-ikan giling tuh memang banyak disini ya guys nah ini ini tapi kalau sarapan kayak ini memang jarang aku ya guys sekali-sekali kalau lagi pengen iyo tapi kalau masih SMA dulu kalau jajanan yang kayak ini paling hobi aku guys nah berhubung sayur aku belum masak jadinya aku tetap masih nikmati satu porsi SMAI ya guys oh ya guys hari ini adik prabu baliknya jam 10 lewat 10 ya soalnya kakak kelasnya sudah mulai ulangan semester jadi adik prabu ulangan semesternya hari senin ya dimulai hari senin jadi berhubung mau itu mau ulangan jadi administrasi pembayaran diharusin melunas ya guys alhamdulillah tadi adik prabu sudah melunasi ya tadi tuh nantar adik prabu tadi ke ATM dulu sebentar berhubung di ATM tadi cuma satu ATM yang bisa berfungsi jadi nyingkuk antrian tadi banyak ya guys jadi balik lagi dulu sekolah ya soalnya kalau nungguin itu pasti adik prabu telat jadi ngantar adik prabu dulu sebentar sudah itu balik lagi ke ATM ya guys eh pas nyampe disana juga ATM juga masih ngantri guys tapi alhamdulillah ya guys jarak antara ATM dengan sekolah adik prabu tidak pulau jauh ya masih satu komplek ya guys jadi terpaksa kita nunggu ya nah sudah selesai dari ATM tadi langsung ke sekolah adik prabu lagi adik kan adik prabu kan hari ini hari jumat ya dia tuh senam pagi jalan santai tapi terus langsung diganti pakaian pramuka ya berhubung aku juga udah mbaco di grup sekolah rupanya hari ini tidak pramuka ya guys tapi pakaian masih tetap pakai pakaian pramuka nah jadi berhubung tidak pramuka makanya adik prabu tuh balik cepat kaget jam 10 lewat 10 ya nah jadi selesai kalau urusan di sekolah lanjut kita balik tadi ya guys nah ini selesai aku sudah makan satu porsi somay tadi ya guys ini aku lanjut ya guys nah maaf ya guys sebelumnya ini mungkin sudah kebiasaan aku ya guys minum pakai botol ya guys soalnya kalau di rumah itu aku jarang guys kalau minum pakai cangkir soalnya rasanya kayak itu nyan ya guys mungkin kebiasaan ya nah itu khusus botol kalau aku minum ya oh oh ya guys harap maklum ya ini hp ini nak jatuh guys soalnya tiang tongsit tongsit apa sih apa sih namanya tuh goyang nah ini sebelum balik dari sekolah nadik perahu tadi mampirlah ke tempat pengurus kami ya pwp ya soalnya dikasih kabar kalau ada souvenir dari pwp ya oponya setiap tahun setiap akhir tahun kami dapat souvenir ya guys nah ini aku dapat souvenir nya spray ya guys nah spray nah alhamdulillah ya guys dapat spray dari pwp souvenir setiap fungsi beda-beda ya ngambilnya ini aku pilihnya warno kayak pink-pink gitu ya guys ada rasa coklat-coklat itu kayaknya warnonya pink pink guys tapi pinknya itu bukan pink mentereng samar-samar kayak itu nah jadi kejinguan kayak putih itu ya guys warnanya aku pilih warna kalem ya guys nah ini dapat dari souvenir pwp ya proponya pwp itu setiap akhir tahun bagiin souvenir ya guys soalnya bulan kemarin penutupan arisan kami ya nah alhamdulillah ya guys ruponya di untuk tarian-tariannya itu sudah dimasukin ya guys terus tidak lepas-lepasan jadi enak ya guys yang biasanya sih kebanyakan dimasukin dewek ya guys kalau yang ini tidak ya ini bahannya dingin halus ya guys jadi enak kalau halus dingin ya ini pilihan aku ya guys warnanya kalem guys ini rencana enak dicuci dulu kalau sudah kering baru kita coba pakein di tempat tidur ya guys kita pake spraynya ya guys tapi berhubung dia belum dicuci kita cuci dulu ya guys biar dia lembut ya kalau sudah dicuci rasanya tuh kayak mana ya ini kita lipat lagi ini juga kan belum dipake biar kita tunjukin sama ayahnya Prabu ya ini khusus untuk limau ya tapi seluruh dapet semua sama seperti ini juga ya ini kita lanjut ke sayur temponya aku ya guys bentar lagi ini aku mau masukin daun bawang sama tomat ya guys kalau dimasukin daun bawang sama tomat rasanya enak agak wangi kalau aku terus terang kalau makanan cek ini diomongi gak galak galak tapi diomongi galak itu paling aku nyicip dikit ya guys gak terlalu bohoji aku tuh hobinya tumis-tumisan ya guys nah ini berhubung tomat sama daun bawang sudah aku masukin bentar lagi kita cek rasa ya guys kalau rasanya sudah pas jadi kita matiin ya guys ini kita cek rasa dulu ya bismillahirrahmanirrahim ini ini rasanya sudah pas ya guys nah bentar lagi kita matiin ya soalnya ini sudah masak ya nah ini penampakan sayur tempoy aku yang sudah masak sudah dicampur tomat daun bawang ya guys ini kita lanjut ke kamar ya guys kita intip ayah perabu oh ya guys ini penampakan meja makan aku lakoyak lagi oleh adek perabu digunting ya guys uh macam-macam yang adek perabu ini nah ternyata kita ngintip ayah perabu rupanya dia masih tidak ya guys cukup sampai disini dulu ya guys video kita di hari ini jangan lupa like komen dan subscribe dadah ya